Bagaimana mengatakan? Untuk pemasangan khususnya di televisi hanya ada 10 slot dengan durasi 30 detik per slot. Selain itu, untuk pasangan calon atau calet, satu sama lain harus adil dan harus mulai dari penayangan dan harga. Biayanya pun harus dibawa iklan konvensional. Namun ia mengatakan jika ada yang memasang sebelum waktu yang sudah ditentukan, asal tidak berbau kampanye itu bukan pelanggaran. Seperti contoh, hanya gambar orangnya saja tanpa ada nomor urut atau visi misi di dalamnya. Peserta, kemudian media ini tidak menjual pemblokiran segmen atau program tertentu kepada peserta yang itu mengarah pada kampanye. Kemudian media ini dilarang menjual spot iklan yang tidak dipakai oleh peserta kepada peserta yang lain. Nah, untuk hal-hal lain saya kira ini masih sama ya. Apa undang-undangnya juga masih pakai undang-undang pes, kodetik jurnalistik bagaimana harus memberitakan sebuah berita terkait dengan pemilu. Ya, berharap media bisa menaati peraturan tersebut agar di pemilu 2019 ini berjalan dengan baik. Dari Jombar, TKJ Jombar 1 TV melaporkan.